Pada LPPF atau Matahari Departemen Store, jadi emiten ketiga sasaran pembelian asing pada Kamis kemarin. LPPF menguat 3,46% seiring kinerja yang tetap meraup untung meski di tengah pandemi. PT Matahari Departemen Store TBK atau emiten dengan kode saham LPPF ini mencetak kinerja yang positif sepanjang 9 bulan pertama tahun 2021. Mengutip laporan keuangannya, LPPF mampu mengantongi lava bersih sebesar 438,69 miliar rupiah. Padahal di periode yang sama tahun lalu, LPPF menanggung rugi hingga sebesar 616,6 miliar rupiah. Perbaikan bottom line tidak terlepas dari pertumbuhan pendapatan bersih hingga 22,72% secara year on year. Pada perdagangan Kamis kemarin, LPPF masuk ke dalam tiga besar saham yang diborong asing setelah Pegas dan Kalbe Farma. Sementara itu, pada September 2021, LPPF juga telah membuka 145 toko dari 148 toko. Terima kasih telah menonton!